jadi kita ambil daun apa daun azola itu semacam kalau bahasa Aceh ini namanya bunga air ya ini sebanyak satu kilo lah kemudian nanas ini dikupas nanti kita potong-potong jincang di blender semua nih ya yang ini ada pisang-pisang kemudian yakul 4 biji kemudian lagi-lagi tapi lagi tapi 4 biji ini ada sedikit apa nih lagi lagi roti ini kita pakai nanti dua dua sendok makanannya kemudian ini ada lagi khusus tingkat khusus ikan nila ya ini kebualan ikan lain enggak boleh kebualan ikan nila yang ada zat apa enggak tahu juga zat namanya bahasa-bahasa apa nah bahasa orang pertanian ada itu ya kalau ikan lain enggak ada zat yang ini kumbing bisa susu sapi kemudian ada ini untuk mensterilkan tangan biar enggak kotor pakai alkohol untuk cuci tangan dia Hai kemudian bahan-bahan semua ini nantinya kita potong-potong yang bentuk ini harus kita potong cincang-cincang kita blender semua hai 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 tiga menit sudah lebih di dalam yang mau tekan berni malang kalau udah kita lebih dicuci pakai air hangat ya jadi kita pun bisa minum juga enggak 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 minat ini lagi roti dua sendok makan lebihnya habis biar lama tuh jadi kini-kini datang terlalu ya kan kita pakai aku lanjutnya supaya udara dalam di sini luar nih longannya meledak nanti longan udaranya berarti akuannya lagi tutup ke dalam keluar disini dia nggak bisa masuk ke dalam lagi karena dia tanpa dibuat begitu kalau ditutup rapat aja bisa meledak dia ada nggak buang gasnya tadi dia akan banyak sedikit kalau sedikit ini taruh ini setengah gelap diaduk dulu dalam dalam apa ini akhirnya akhirnya paling enggak ya kalau emang segini taruhlah siram rata berseram rata biasanya kalau ada alat orang sana taruhnya diamkan nih paling enggak 30 menit lah dulu nah bukan ke penyimpanan tempat penyimpanan semua nih sampai padat sampai padat ini semua tutup dan kuat udah perlu ini ada pengikatnya ya 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 ya